Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pesan tidak terkirim di handphone Xiaomi 12 Lite Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, ya lo gitu, kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengirimkan pesan audio di Facebook Lite Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang disini tidak bisa menerima atau bahkan mengirimkan pesan SMS Jadi ketika mungkin teman-teman disitu sedang ingin mengkonfirmasi seperti menerima kode OTP itu tidak masuk Bagaimana caranya teman-teman mengatasinya Teman-teman tidak perlu panik ya Jadi teman-teman penyebabnya itu bisa jadi jaringan handphone teman-teman itu terlock ke jaringan 4G saja Jadi teman-teman pastikan di handphone teman-teman itu Jika jaringannya terlock mungkin teman-teman pernah mendownload dan mengunci jaringan teman-teman ke 4G Lite Maksud saya 4G Only Dengan menggunakan aplikasi seperti ini teman-teman bisa langsung uninstall saja aplikasinya Atau teman-teman langsung atur dari handphone teman-teman untuk jaringannya supaya tidak hanya terkunci pada satu jaringan saja Karena itu bisa menyebabkan kita tidak bisa menerima dan juga mengirimkan pesan Selanjutnya cara lainnya teman-teman bisa cek pengaturan di handphone teman-teman Pengaturan pesan di bagian setelan tambahan Di situ ada pusat layanan pesan singkat Nah teman-teman pastikan nomor yang tertera di situ nomornya benar ya teman-teman Sesuai dengan provider yang kita pakai Jika di situ tidak pas atau tidak benar Teman-teman bisa cari di google untuk nomor pusat layanan untuk handphone teman-teman Provider teman-teman Lalu teman-teman isi di situ Setelah itu teman-teman bisa coba muat ulang handphone teman-teman Dan teman-teman bisa coba kembali untuk menerima pesan maupun mengirim pesan Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi pesan tidak bisa diterima di handphone Xiaomi 12 Lite Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa